Jadi gue baru aja membaca satu berita di internet gitu. Ada satu search engine baru yang diciptakan oleh pemerintah Amerika. Search engine ini katanya dia mengalahkan Google, Bing, Yahoo, dan search engine-search engine lainnya ya. Dia bisa mencari sesuatu yang nggak bisa dicari sama Google, Bing, Yahoo, dan search engine-search engine yang lainnya. Katanya dia mau diciptakan tuh emang bener-bener mencari sesuatu yang lebih spesifik. Di sini sih gue baca dia kayak misalkan cara kerjanya ini emang nggak sesimpel Google sih. Karena emang dia kan jadi kayak misalkan dia lebih ke mencari apa ya, kejahatan-kejahatan di internet. Misalkan kayak misalkan prostitusi online. Bahkan dia misalkan sistem dari search engine ini nanti dia akan menyisir semua informasi di internet yang berkaitan dengan masalah. Misalkan yang tadi gue omongin itu prostitusi online. Jadi salah satu kemungkinan informasi yang disini berasal dari ikan prostitusi-prostitusi yang dipostin secara online ya. Jadi dia misalkan mengumpulkan semua data, lalu setelah itu dari semua data yang udah dikumpulkan, jadi dia bisa mengambil informasi seperti nomor telepon, terus gambar, terus terakhir adalah lokasi metadata-nya. Jadi metadata dari informasi-informasi yang dikumpulin, akhirnya ketahuan nanti misalkan di mana lokasi misalkan gembong-gembong prostitusi online yang tadi gue bilang atau misalkan mungkin gembong narkoba atau apa. Jadi emang lebih, lebih diciptakan tuh emang lebih untuk memberantas kejahatan sih. Dan ini emang resmi dibuat oleh pemerintah Amerika itu di ARPA ya, singkatnya tuh di Defense Advanced Research Project Agency. Katanya sih search engine-nya emang dia gratis juga sih sama kayak Google karena emang biaya-biaya pembuatannya itu dari pajak-pajak penduduk Amerika. Bagus sih sebenarnya kalau gue liat dari cara kerjaannya, cuma gue agak-agak ganggu namanya. Nama search engine-nya tuh, lo tau gak? Namanya tuh Memex. Gue curiga sebenarnya pembuatan Memex ini ada campur tangan orang Indonesia sebenarnya. Karena gue liat dari namanya sih Memex, agak-agak gimana gitu. Gue kayak kenal gitu namanya. Gue kayak pernah denger Memex. Ya gue gak tau lah ya alasan pemerintah Amerika kenapa memilih nama Memex. Tapi seharusnya sih pemerintah Amerika itu sebelum memberi nama ini, search engine-nya tuh Memex, seharusnya dia bisa survei terlebih dahulu. Bahasa-bahasa di Indonesia. Jadi maksudnya di negara ini mungkin artinya apa gitu. Kalau di Indonesia kan ya gitu lah sih agak-agak enak gitu nyebut nama search engine-nya Memex. Dan udah gitu tagline-nya Memex, deep web search engine. Jadi dia deep, jadi lebih dalam. Jadi mau mencari sesuatu yang dalam-dalam. Ya pokoknya mencari yang dalam-dalam lah. Ya semoga lah dengan dibuatnya Memex ini bisa mengurangi kejahatan, semua kejahatan-kejahatan di internet ya. Kita berdoa saja dan selamat buat pemerintah USA yang baru saja merilis search engine bernama Memex. Semoga Memex ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Terutama cowok-cowok. Terutama cowok-cowok.